Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asalkan akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan jalanku berada Asalkan kau akhirnya dengan ku Buleh 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 Bu fiance Buleh kenapa Buleh Suhasisir dokter tolong Buleh 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 Sekarang ini aku udah mengambil keputusan. Keputusan apa? Sebelum boleh siuman. Sebelum boleh bisa meresuhi hubungan kita. Kita jangan ketemu dulu ya. Bu! Bangun! 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 Mami, kule kroma. Bibi. Kule ini harus bangun, Bibi. Bibi yang gak tau. Cuma, Ibu. Cuma dia gak akan denger kata-kata Mami. Ibu. Maafkan pare lelak sayangku. Ibu. Ibu harus terima dia, Bu. Ibu harus tau. Begitu besar cinta Fitri dan pare lel, Bu. Ibu harus tau. Ibu harus bangun! Sadar. Mami. Apa Papi bilang, Bi? Sadar. Yang harus sadar itu adalah Bu Lebi. Mami udah gak kuat, Bi. Mami gak mau anak kita menerita, Bi. Nih. Nih. Papi tau. Papi juga tau, Mi. Papi juga prihatin akan semua yang harus ditanggung sama anak kita. Tapi daripada Mami marah-marah kayak gini, Nih. Ssss. Li baik Mami berdoa buat kesembuhan bule. Dan supaya dia merestui hubungan pare lel sama Fitri. Udah. Mulai berdoa, udah. Sadar. Ibu. Enak kayak ah, kalo tinggal di rumah sendiri, mau ngapain aja bebas Iya, gak kayak di rumah aku banyak gangguannya Kalo disini kan, kita bisa bebas ngelakuin dimana aja kan Ngelakuin apaan? Masa kamu gak tau sih? Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Gangguan lagi Eh, ibu Ibu Tina ya? Ini loh nak Kayla, saya cuma mau ngantriin ini Apa ini bu? Sayur mayur dan lauk pauk Makasih banyak ya bu Iya, sama-sama Permisi ya nak Kayla Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, kayaknya enak nih Jadi aku gak perlu masak buat makan malam Iya Cobain yuk Ya ampun Kayla Makan kan bisa dinanti-nanti Selesain dulu dong urusan yang tadi Yang mana? Masa kamu lupa sih? Abisnya aku lapar Al Ya udah deh Tapi jangan disini ya Ntar ada gangguan lagi Kita ke ruang tengah aja yuk Oke, yuk Al Maluman dikit aja ya Ini kan masih jam tujuh Emang kenapa sih Kayla Kayak di bioskop aja Muter filmnya pada jam tertentu gitu Terserah kamu deh Nah gitu dong Sekalian aja kamu anggap ini film Yang mulai dari jam tujuh sampai jam sembilan ya Hmm? Lama banget Ah, bangguan lagi Halo Aduh Kok kamu kasar amat sih sama mama? Eh mama Maaf ma, saya lagi panik Panik kenapa doh? Hmm, mati lampu Iya ma Ada apa ma? Enggak Mama cuma mau tau kabarnya Kabar? Bukannya saya sama Kayla Baru ketemu mama tadi siang? Ya juga sih doh Tapi mama gak tenang Gimana? Kamu udah makan? Hmm, Kayla masak untuk kamu? Udah kok ma Saya udah makan Udah mandi Udah semuanya Yaudah ma Saya mau nyalain lilin dulu ya Gelap banget nih Kalian hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ma Bisa aja alasannya mati lampu Ya, kalau gak kayak gitu Nanti mama ngobrolnya sampai subuh lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa? Permisi Ada apa ya bu? Kok nak Kayla Lampu dampannya belum dinyalain? Makasih ya bu Udah diingetin Gini loh Nak Kayla Dan nak Aldo Ibu mau nawarin Mau ikutan arisan RT enggak? Eee Gini, gini, gini Biar ibu jelasin Ke nak Kayla sama nak Aldo Kan nak Kayla sama nak Aldo ini warga baru Kalau gak ikut arisan RT Dikira gak mau berbaur sama warga sini Ya udah Silahkan duduk bu Terima kasih ya Ternyata biar di rumah sendiri juga Tetep aja ada yang gangguin Gak ngaruh mau pindah kemana Boleh Mudah-mudahan Boleh bisa mendengar aku Boleh harus tahu Aku dan Farah sangat mengkhawatirkan Boleh Dan Farah relat Untuk menjauhi aku sementara waktu demi Boleh Dan nanti Kalau Boleh udah siuman Aku dan Farah Akan menerima dengan lapang dana Atas semua keputusan dari Boleh Atas semua keputusan dari Boleh Atas semua keputusan dari Boleh Aduh Angkat gak ya Tristan Kamu lagi di kantor ya Iya Aku baru dateng Nes Kenapa Obrolan kita kemarin kan Belum selesai Nanti temenin aku makan siang ya Aduh Nes Kayaknya aku gak bisa deh Kalau kamu takut kepergok sama Moza Kita cari cafe yang agak jauh dari kantor kamu Enggak Nes bukan gitu Aku kebetulan Aku kebetulan udah dijanji sama klien Aku tahu kamu pasti gelisah mempertimbangkan permintaan aku Ayolah Tan Kamu itu gak bakal berhasil bisa bawangin aku Walaupun kemarin kita cuma ketemu sebentar Aku tahu Kamu pasti masih punya perasaan khusus sama aku Oke deh Di cafe mana Rel Kamu gak apa-apa tanpa Fitri Maksud Papi Selama ini Papi tidak pernah melihat kamu sedetik pun tanpa Fitri Ini konsekuensi yang aku harus jalan ya Pi Pasti berat ya Buat kamu sama Fitri Pi Fitri pernah bilang sama aku Kalau kita ikhlas Insya Allah kita gak akan berjalanin ini semua Persabaran emang Pak Ipi Tapi hasilnya pasti manis Gadis pilihanmu itu memang hebat Luar biasa dia Dia selalu bisa mengambil hikmah dari semua cobaan yang dialami Kamu yang kuat di Real Kelanjutan PT Retro dari tangan kamu Pasti Pi Maaf ya Pi Kemarin aku kurang konsen dikerjaan Tapi aku janji Hari ini akan jadi lebih baik Tung ben kamu tan Datengnya keduluan sama aku sama Aldo Ia Tan Biasanya lu yang paling disiplin dateng duluan Eh Iya Kamu udah banget sih Tan Kamu sakit Eh Enggak Emang keliatannya sakit ya Enggak Beda aja hari ini Beda gimana Lebih ganteng ya Kalian berdua udah nyobain restoran di deket kantor itu belum? Masakannya lumayan loh Masih sih Tan Nanti siang kita coba makan disana yuk Eh Nanti Nanti siang ya Eh Tapi Aku gak bisa Mos Kamu gak ada janji sama klien kan? Eh Enggak Aku gak ada janji sama klien Eh Aku lupa Mos Aku hari ini harus ke bank Eh Aku Mau bayar Tagihan listrik sama telpon Iya Aduh Kenapa sih gue bohong kayak gini? Bill Kamu sendirian? Iya Umi sama Abah gak bisa dateng jenguk Tapi Umi nitip ini buat kamu makan siang Makasih banyak ya Bill Fit Kamu yang tabah ya Allah pasti akan memberikan pertolongan buat kamu sama Farel Keputusannya Farel itu kan keputusan aku juga Jadi aku akan mendukung Semua keputusannya Akhirnya Nenek sihir jahat itu Diusir dari dosa Wish Dan dia Menghilang Naik sabu terbangnya Coba lihat mana nenek sihirnya Hmm Kok mirip ya kak Sama foto yang itu Jangan-jangan Tante Bella Nenek sihirnya jadi-jadian lagi Iya ya kak Nyaremin ya Kalau dia jadi mau menyekayu Gak gimana? Hah Hah Nenek Kamu nyatamin aja Iya ya maaf Canda-canda Oh Kali mah kecil ya kak Mama Kamu berdua udah pada bisa belum main ini Bisa belum Kok Mama Pakai sabu lidi kayak gini Kan kamu tau siapa mama kamu Mama kamu ini Nenek Sihir 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 Dengar ma Makanya kamu itu Kalau gak nurut tau mama Mama akan sinang Menjadi karang Ayo 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 Oh iya dong Papa kan Dracula Paling ganteng se-dunia Hmm Hehehe Eh Papa boleh oleh apa buat mama Oh Special Otak 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 manusia pak Bukan Otak sapi Papa tadi beli di restoran Padang Papa tau aja sih kesukaan mama Mama tambah cinta sama papa Kalau gitu Papa hisap darah mama dulu ya Dengan senang hati papiku dadiku Ini bentar ya Hmm Oh Oh Aaaaaaah Oh Apa Kenapa papa jadi kayak begini Haaah Din Aku gak mau punya mama Jadi kayak tanpa vaylah Iya Nanti juga gak mau Jadi kita harus gimana dong Yang gak tau Haaah Aku punya hidradin Ayo ikut aku Kita mau kemana kak Udah Kita aja nanti Ayo tuh Bi Ini konsep yang kemarin Makasih ya dulu Do Farell Farell kenapa pi Kenapa dia ambil keputusan seningkat itu do Apa itu gak menyakiti hatinya dia sendiri Saya yakin pi Farell gak akan gegabah mengambil keputusan Nanti saya akan coba bicara sama farell dan fitri pi Aldo Kamu tau Dulu waktu bertama-tama Farell mencintai fitri Tapi malu sekali Bayangkan Anak laki satu-satunya Yang bakal meneruskan perusahaan ini Justru memilih cleaning service sebagai penamping hidupnya Sekarang Malu dan gengsi itu semua hilang tidak berbekas Papi justru sangat bangga Dan salut Punya anak semuanya farell Dia yakin sama pilihannya Dan dia rela melakukan apa saja untuk cintanya Atas nama cinta Kamu udah terima musik box itu kan Jadi tau dong jawabannya Nes Untuk balik lagi kayak dulu itu jelas gak mungkin Nes Aku udah punya Moza sekarang Aku sengaja datang ke Jakarta Aku rela meninggalin semuanya Itu untuk kamu Kamu Udah resmi Divorce Tapi untuk arah sana udah pasti Lagi proses sekarang Nes Tolong 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 berhentiin ini Aku gak bisa Tan Aku mau kamu kembali sama aku Moza Angkat aja lagi Aku akan bersuara kok Dimana sayang Masih di bank atau udah on the way kantor Bentar lagi ada meeting loh Iya iya Ini aku lagi ngantri di ATM sayang Ngantri di ATM kau lama banget sih Mungkin tanggal muda kali ya mas Jadi ngantrinya panjang Bentar ya Kamu cinta mati sama Moza ya Aku serius sama dia Nes Tapi kamu gak keberatan kan Kalo kita sekali-sekali ketemuan Maksud kamu? Aku nih sekarang lagi labir dan butuh seseorang Tan Rumah tanggaku lagi goyah Suami mau kawin lagi Terus terang Tan Cuma kamu satu-satunya orang Yang bisa aku harapkan untuk support aku Belum ada tanda-tanda membaik Fit? Belum Hel Tolong bantuin doa ya Pasti Fit Jangankan untuk bule Untuk kamu dan Farel pun aku pasti doain Makasih banyak ya Hel Kamu sama sekali gak berhubungan sama Farel Tapi Fit Ini konyol banget Fit Maksud kamu? Bukannya meremehkan keputusan kamu sama Farel Fit Tapi Ini gak praktis banget Di jaman yang dimudahkan fasilitasnya sampai kayak gini Kamu malah membatasi diri sama Farel untuk komunikasi Ini semua emang udah keputusan aku sama Farel Iya aku tau Tapi Apa yang kalian lakuin ini Bener-bener gak realistis Fit Aku nyaris gak percaya kalau Farel mau berkorban sampai kayak gini demi kamu Iya Hel Farah rela berkorban sebesar ini Demi mendapatkan sesuatu Semua orang itu kan Rela melakukan apapun Demi mewujudkan keinginannya Nabi Ibrahim aja Rela mengorbankan anaknya Setelah itu Dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Aku yakin kok Al Kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah Pasti derajat kita juga akan ditinggikan Sekarang aku ngerti Fit Kalian berdua memang pasangan yang solid Orang akan menghargai pengorbanan kalian Kalau tahu alasannya seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuga, Nadine Kok kesini lagi? Emangnya gak boleh ya Tante? Tentu aja boleh Tapi tadi pamit gak sama Eyang? Bentar kalau dikira hilang lagi gimana? Kita cuma misalnya Tante kok tante disini? Iya Tante Kita berdua kangen sama Tante Jangannya kita kesini deh Wah Aku juga kangen sama kalian berdua Loh Bawa kamera buat apaan Yuga? Mau motret tante Motret tante? Buat apaan? Karena foto tante itu kayak mamanya kaya Yuga Hah? Bener Yuga? Iya Tante Kita ke panggilan foto tante Kalau kita berdua ngilin muka tante Kita jadi sedih Boleh kan Tante? Oh Tentu aja boleh sayang Sekali lagi Tante Buat apa banyak-banyak Yuga? Soalnya Tetap mau taruh foto ini Dimana-mana Kita sekolahku Di meja belajarku Terus di sekolahku Makasih banyak ya Sama-sama sayang Yaudah kalian berdua sekarang pada pulang ya Ntar kalau pada nyariin gimana? Nah sekarang Tentu aja takutin dulu yuk Assalamualaikum Dadah tante Mabila Ya ampun Tan Kamu tuh dari mana aja sih? Untung aja meetingnya di cancel Iya Iya Mus Maaf ya Kamu tadi makan siang sendirian ya? Enggak Tadi aku makan bareng Farel Cuma berdua Kenapa sih Tan? Kamu sendiri yang bilang Kita harus saling percaya Walaupun kita punya masa lalu Tapi Kita gak boleh bawa-bawa itu ke perasaan Iya kan? Iya sih Kamu kenapa sih Tan? Dari tadi kok kamu gak berani liat mata aku? Hah? Enggak kok Jawab jujur Dari mana kamu tadi? Kamu kok nanya aku kayak Ibu interogasi anaknya sih? Ya karena aku tau kamu lagi bohong sama aku Dari mana kamu tau? Feeling Kamu gak bisa dong dengan nanya alasan feeling Kamu nyalain orang lain Biasanya dengan feeling udah cukup kuat kok Tapi kalau kamu gak mau ngaku Maafin aku Mos Aku memang bohong sama kamu Gak tau kenapa sejak Nessa muncul Perasaan aku jadi agak gue ya Rel Kenapa Mos? Tolong tanda tangannya Kamu ada masalah? Enggak Cuma masalah pribadi kok Kalau kamu mau cerita Aku bisa kau dengerin Cinta pertamanya Tristan balik lagi Dia dateng lagi Hubungan aku sama Tristan jadi keganggu Setiap orang juga ngerasa kayak gitu Mos Ya kayak waktu Miss Ka dateng Fitri juga ngerasa keganggu Tapi aku yakin Tristan pasti milik kamu Untuk hal-hal tertentu Tristan bisa serius kan? Jadi gini rasanya bersaing sama masa lalu Tristan dulu pernah ngerasain kayak gini Rel Waktu aku dulu masih susah buat ngelupain kamu Gimana kabarnya Fitri? Kalian masih gak ada komunikasi? Janji gak ketemu dalam beberapa hari Bukan berarti gak SMS sama sekali kan? Atas nama cinta Cepta Nardin Jangan lupa apa lagi di kamar mandi Ya Ini juga lagi mau dipasang Nah sekarang semua udah selesai Sekarang kita baca buku yuk Ayo Wah bodak rajin Eh tadi di rumah Mada badu gak? Ya Bagus Ini mata gue yang ngerabun Apa gue yang kicir ya? Kok fotonya Vela Jerjil bab? Hah? Kok jadi Nabila sih? Kapan gantinya? Eh Pak Ul Besok kamu bayarannya si Pepe? Nih Apa kasih duitnya ya? Aku foto di dompet gue Jadi foto Nabila juga Siapa yang ganti nih? Wah gue buang aja Udah Pak jangan diganti ya Jadi dia nih yang ganti Apaan? Papa gak suka? Terpalu buang nih Aku pada nangis sih Ngeri papain Ada apa sih Man? Benerang Papa kemengganti foto dante Nabila Jadi foto dante Vela Di Diba lagi itu ceritanya Dorman Awas kamu ya Kalau kamu berani Mengganti foto-foto Nabila Membuangnya Awas kamu Aku hidupnya salahin Aku wanita Yang punya cinta di hati Ada dirimu Halo Fitri Apa kabar? Jangan sedih ya sayang Kamu yang tabah ya Kamu kangen gak samamu? Apa terlambat Cintamu telah termiliki Sedang diriku Dengan diri Nggak Siapa bilang aku kangen sama kamu Biasa aja kok Mengapa yang lain bisa Mendua Dengan mudahnya Namun kita Terbelenggu Dalam ikatan Tanpa cinta Tidak mau sama sekali Tidak mau sama sekali Tidak kangen sama aku Aku akan mencinta Aku berani Aku berani Tidak mau sama sekali Tidak mau kamu fit. Tidak mau. Atas namu. Sifarel mana nih? Kamu panggil, biar makan siapa sama. Bentar ya, Pi. Panggil-panggil dulu. Rhea? Hah? Kamu tuh lagi ngapain? Enggak, enggak apa-apa, Mi. Makan yuk. Semua udah nungguin kamu lho. Ntar aku nyusul, Mi. Kamu habis nangis ya, Rhea? Enggak. Masa aku nangis, Mi. Aku enggak nelak lagi. Iya. Tapi... Mata kamu tuh merah sembah, Rhea. Enggak kurang tidur kali ini, ya? Kamu jujur ya, Rhea, sama Mami. Kamu... Pasti berat menghadapin ini semua, kan? Enggak, Mi. Biasa aja. Udahlah, Rhea. Kamu enggak perlu bohong. Karena Mami tahu kok. Cinta kamu sama Fitri itu begitu besar. Agak berat sih, Mi. Tapi aku bisa natasinya kok. Maafin, Mami, Rhea. Kalau selama ini kamu tidak bahagia. Mami rasa Mami lah yang paling bersalah sama kamu, Rhea. Kok Mami ngomong gitu sih, Mi? Ya... Karena... Mami yang menjadi penghalang selama ini kebahagiaan kamu. Mi... Enggak boleh kayak gitu. Mungkin ini takdir aku sama Fitri. Jadi, Mami jangan nyalain diri Mami sendiri, ya? Kamu sama Fitri itu memang anak-anak yang baik. Tidak. 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 Maya, Bram, papi diam itu karena papi tidak mau ikut campur kalian berdua. Tapi tolong dong, selesaikan masalah kalian secara dewasa. Kalau yang satu hilaf, yang lain jangan membalas. Kalau terus saling membalas, urusannya tidak jadi selesai, malah jadi runyan. Iya, pi. Nih, papi kena apa? Berapa-apa kopi. Ayo, kita terusin makan ya. Kamu mau nambah nasi, mas? Saya ambilin ya. Cukup. Senang deh. Ngeliat Kak Maya dan Mas Bram rukun kayak gini. Suatu saat, kalau aku nikah sama Fitri, aku pingin banget selukun Kak Maya dan Mas Bram. Ya ampun, Rhea. Kamu nggak tahu aja apa yang terjadi belakangan ini. Semua ini pasti ada hikmahnya. Dengan adanya peristiwa ini, sekarang kan Farel jadi bisa pulang ke rumahnya. Kembali ke keluarganya. Pasti sekarang, Bu Liat dan Bautama lagi seneng banget. Daripada aku sedih mikirin Farel, mendingan aku jadi kerjaan, hidupkan terus berjalan, emangnya aku bisa ngharapin siap, kalau bukan diri aku sendiri. Tristan, mana sih? HP-nya kok nggak dibawa? Nessa. Halo? Halo? Tristan? Kamu masih suka iseng aja kayak dulu ya? Halo? Halo? Mos, nanti siang kita jadikan ke restoran yang direkomendasi sama Aldo. Loh, Mos, kamu nangis. kamu kenapa lagi sih, Mos? Mendingan selesaiin dulu deh, urusan kamu sama Nessa. Loh, kamu kok tiba-tiba ngomong gitu sih, Mos? Kenapa sih nggak kamu akuin aja kalau kamu masih sayang sama Nessa? Apa susahnya sih? Maafin aku, Mos. Tapi tolong, kamu jangan salah paham dulu. Saat ini, Nessa lagi butuh aku, Mos. terus gimana sama perasaan aku? Kamu nggak peduli? Tan, kamu tuh dibutain cinta sama dia atau apa sih? Nessa lagi ada masalah sama suaminya. Suaminya mau kawin lagi. Dia lagi butuh aku supaya narik cinta suaminya lagi. aneh banget. Maksudnya apa lagi? Memang ada sebagian orang yang kayak gitu. Dia gunain aku supaya suaminya cemburu dan ngerasa kehilangan Nessa. Dan akhirnya suaminya ngerebut Nessa lagi dari aku. Tristan, Tristan, kok kamu mau-maunya sih dijadiin kompensasi? Ngapain, Tan? Percaya deh sama aku. Semua masalah itu ada solusinya. Jadi buat apa kamu ngelibatin diri ke masalah mereka? Kamu tuh sama kayak ngorbanin diri buat hasil yang sia-sia. Makasih, Mos. Kamu udah mau ngingetin aku. Tapi kamu kok bisa ngomong kayak gini sih? Aku belajar dari Farel. Oke, Farel. Laporan konsep promo pariwisatanya nyusul ya. Baik, P. Aku udah bikin konsepnya dan ada beberapa alternatif. Tapi kalau soal budget, mungkin Aldo bisa jelasin, P. Terus, Kamau Aldo, saya minta tolong budgetnya ditekan seminimu mungkin. Karena kita bersaing sama Be Smart Advertising. Dan saya dengar banyak klien kita yang sudah mulai pindah ke sana. Dan yang harus lebih diperhatikan adalah advertising-nya Edo juga ikut tender ini. Inferno Advertising, ya, Bi. Ya. Dan dia itu tidak bisa dianggap remeh. Dulu selalu ada Fitri yang bantu jadi notulen kalau meeting gini. Oke, padangkali masih ada tambahan dari kamu, Farel. Farel. Pst. Oh, iya, Bi. Tam... Ehm, tambahan. Ehm, gak ada, Bi. Meeting kita selesai. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Rel, gue tahu sekarang lo lagi mikirin Fitri, kan? Gue juga yakin sekarang Fitri lagi mikirin lo, Rel. Gue hargai keputusan lo berdua. Tapi apa ini gak terlalu menyakitkan? Papi pernah bilang, kalau buat kesalahan, harus siap dengan hukumannya. Nah, sekarang gue udah buat kesalahan besar, jadi gue harus siap dengan hukumannya. Tapi, kalau ini semua membuat lo dan Fitri sakit, sekarang apa yang lo lakuin? Gue cukup kuat kok, Al. Banyak penyakit yang timbul akibat stress. Tekanan perasaan juga bisa bikin fisik ngedrup, loh. Lo tahu kan itu? Ya, gue gak mau aja kalau lo dan Fitri sakit karena semua ini. Thanks ya, udah ngingetin gue. Tapi, gue dan Fitri udah bulat dengan keputusan ini. Dan gue yakin, pengorbanan ini gak akan sia-sia. atas nama timbulan. Fit, nanti sore kamu kuliah Iya, Bil Ulang kuliah, baru ke rumah sakit Boleh belum menunjukkan kemajuan ya, Fit Nanti aku ikut aja ya Jadi selama kamu kuliah, aku bisa jagain bule Makasih banyak ya, Bil Mbak, teh manisnya mana? Fit, itu masnya yang minta es teh manis Sebentar ya, Mas Terima kasih ya Daripada kamu nyiksa diri kayak gini Mendingan kamu udahi aja perjanjian kamu sama Varel itu Maksud kamu? Aku khawatir aja, kamu malah jadi tambah sakit, Fit Enggak, Bil Insya Allah kekuat kamu Aduh Mau masak tapi kok males banget sih Udah pelet begah banget Capek Capek Pegel lagi Tapi kalo gak dimasakin Ntar Aldo makan apa, kan kesian Kan katanya Bu Tina disini tuh udah kebiasaan Kalo kita ngasih makanan Pasti dibales Gimana mas, udah mulai betah kerja di kantor ini? Ya dibet-betahin lah mas Gimana ya, walaupun harus dimulai dari nol kayak gini Nih Saya juga bingung Kenapa sih dari dulu hidup saya susah terus Kayak di kantor ini nih Saya ngelamarnya jadi manajer Eh diterimanya jadi kurir Kurir itu kan bagus mas Mas itu harus mensyukuri karunia Tuhan mas Saya aja meskipun sebagai satpam Anak saya bisa makan mas Bini saya banyak Bini saya bisa masak mas Iya sih Cuma saya gak tau nih Sampai kapan ya saya hidup susah kayak gini Coba Saya lihat tangannya mas Saya ini bisa Lihat garis tangan dong mas Bisa baca nasib Masa sih Mau dong Nih Eh salah yang kiri dong Ini tapi beras cebok Tapi gak apa-apa deh Lihat nasib orang Wah Mas harus sabar nih mas Kenapa mas Saya lihat disini Dalam 10 tahun ke depan Kehidupan mas akan Selalu dalam kesialan dan kesengsaraan seperti ini mas Kok nyeremin banget sih ramalannya Tapi mas tenang aja mas Soalnya dalam tahun ke sebelas nih mas Kehidupan mas akan Ah Gue tau Dalam tahun ke sebelas Kesusahan gue akan hilang Gue akan jadi orang sukses Jadi orang kaya Ceweknya banyak Montok-montok lagi Iya kan Siapa bilang Saya belum selesai ngomong mas Makanya dengerin dulu Maksud saya Di tahun ke sebelas ini Mas udah mulai ikhlas Dan menerima semuanya Apa adanya mas Gak ngeluh lagi Ah Gue gak percaya sama ramalan lo Buktinya lo tuh Jersatpam doang Hah Gak bisa ngeramal diri lo sendiri Tapi Bule Cepet bangun ya Kamu semua cuma sama bule Apaan ya Lamanan kerjaan Fitri lagi nyari kerjaan Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan jalan Kalau aja boleh tahu Betapa baiknya bertanggung jawab yang parah Mungkin boleh bisa memaafkan semuanya Mai, aku pengen kita sama-sama melupakan masalahnya Dan kita mulai semuanya dari awal Atas nama cinta Ku relakan jalan Ku berada Asal engkau Akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta